Hai masuknya hasyafah kepada parej atau yang lainnya yang menjadi penyubat keluarnya sperma baik itu tadi dilajulah hasyafah itu maknanya jima lah atau apa yang namanya ngimpi atau mohon maaf anani apapun yang menjadi penyubat keluarnya sperma maka keluar sperma itu menjadi penyubat wajibnya mandi dan selanjutnya wa yu'aful maniyu dan dapat dikenali diketahui mani itu sperma itu di tadafukin dengan tadafuk memuncrap dalam Quran disebut mimain dafiq yahrujumim bainisubi watar dari air yang menguncrap deh jadi kalau sperma itu keluarnya ada tekanan tanda-tandanya apa yang namanya yang bisa kita bisa kenali kalau dia itu bentuknya mana nanti sebab dari kemaluan itu ada ada tiga bentuk yang hampir sama tapi dinamai berbeda dan dihukumi berbeda ada mani ada wadi ada madi gitu ya kalau mani itu menjadi penyubat mandi walaupun dia hukumnya suci keluarnya dalam adat imam syafi'i tidak membatalkan butuh tapi mau wajibkan mandi sementara madi dan wadi hukumnya dia najis dan keluarnya tidak mewajibkan mandi tapi membatalkan butuh mani itu diketahui dengan keluarnya tadafuk memuncrap atau talazuzin atau talazuz ada rasa nikmat keluarnya kalaupun umpama dia tidak tadafuk tapi tidak talazuz maka sama masuk kategori mani atau tadafuk tapi tidak talazuz maka dia juga mani awrihi tal'in aw ajinin atau baunya seperti bau tepung atau adonan jika dia masih basah tepung dan ketika sudah kering baunya kayak apa yang namanya maka kapan saja didapati satu daripada ciri-ciri tadi gak perlu semuanya ada satu aja kadang-kadang kan kita lagi ngip tidur ngipi gak tahu untuk keluarnya tadafuk atau talazuz tiba-tiba bangun tidur udah ada di cium bau-bau adonan ini biji ketapang salah satu didapati dari beberapa ciri tersebut karena maninya maka dia masuk kategori mani muji ban ril busli yang dapat mewajibkan kepada mandi hanya ulu mandi wa matafukidat kur luha dan kapan saja tidak ditemui semua ciri itu ada keluar sesuatu dari kubul ada dari kubul tapi tidak tadafuk tidak terhaduz dan baunya juga gak kayak bau adonan gitu lam yakun maninya maka dia tidak disebut mani atau tidak dikategorikan sebagai mani maka tidak wajiblah mandi dan tidak dipersyaratkan berwarna putih dan kental dan juga tidak disyaratkan